Terima kasih. Di ahli forensik, insya Allah akan menyampaikan materi penanganan jenazah di medan pencana dari sisi medis. Dan mungkin ada sesi tanya-jawab, mungkin selain kita mendengarkan materi-materi yang disampaikan, apalagi panitia sudah menyiapkan pinggisan hadiah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sambut terima kasih sekali kepada teman-teman relawan dan juga bahkan yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah saya sendiri senang sekali karena diminta mengisi di sini karena ini merupakan kehormatan bagi saya, bisa berbagi ilmu seperti itu. Kebetulan saya nyebar slide tadi, apa sudah dapat semua atau belum? Sudah enggak? Paling tidak, apa namanya, dari ketiadaan proyektor ini tidak mengurangi kekusuhan materi yang ada. Seperti itu. Baik, nanti saya bimbing di antar slide-nya ya, biar jadi, biar tidak terlewat. Seperti itu. Baik, saya di sini kebetulan saya seorang pengajar, jadi saya bertugas di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai dosen kedokteran. Kebetulan juga membantu di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang, Korong, dan juga di Kabupaten Malang, di RSUD Kanjuruhan. Jadi, nanti teman-teman yang mungkin yang Sidoarjo, yang dari mana? Yang dari Lumajang, mungkin yang dari Malang, mungkin insya Allah bakal sering ketemu saya seperti itu. Kebetulan juga di sini saya akan membantu terkait penanganan jenazah di medan bencana, seperti itu. Yang pertama, kita masuk slide ketiga ya, tentang universal precaution. Jadi, kalau di dunia kedokteran itu namanya universal precaution. Kalau bahasa awamnya adalah kewaspadaan universal. Jadi, kita pada saat mengangkat korban, mengangkat jenazah, atau membantu korban seperti itu, diharapkan menggunakan sarung tangan, diharapkan menggunakan pengaman seperti itu, dari plastik dan lain sebagainya, untuk mengamankan diri kita. Terutama, untuk ini, untuk jenazah-jenazah yang masih baru, yang masih fresh, itu lebih menular daripada yang sudah mengalami pembusukan. Karena memang kuman-kumanya masih ada, masih aktif, sehingga kita jangan sampai yang awalnya mau menolong, tapi ternyata dapat bonus seperti itu. Jangan sampai ya. Naudubillahimin zalik, seperti itu. Kemudian, keamanan diri itu penting. Baru setelah itu, kita memberikan bantuan kepada teman-teman. Yang saya bagikan kali ini, di slide tersebut, ini kita masuk slide keempat ya, tentang tanatologi. Jadi, ada ilmu di bidang kedokteran. Ini sebetulnya ilmu untuk mahasiswa kedokteran seperti itu, tapi saya bagi sedikit, yaitu tentang tanatologi. Yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan pada tubuh manusia, ada tubuh seseorang yang telah meninggal, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jadi, manusia meninggal itu tidak hanya meninggal, tapi akan mengalami berbagai proses pembusukan dan lain sebagainya, hingga menjadi tulang belulang dan kembali ke tanah, seperti itu. Kemudian, kita di sini, kita masuk slide kelima ya. Yang pertama, menentukan apakah seseorang telah meninggal atau belum. Jadi, penting bagi kita yang menolong di lapangan. Ini jangan-jangan yang kita tolong masih hidup, seperti itu. Hanya henti nafas. Tapi dia masih ada kesempatan, bila kita tolong, bila kita beri bantuan resusitasi jantung paru, dan lain sebagainya, dia masih bisa hidup kembali. Seperti itu. Kemudian, kita bisa sedikit banyak memperkirakan saat kematian. Jadi, penting itu untuk memperkirakan saat kematian, agar kita harus pas. Jadi, bencananya itu tanggal berapa, terus jenazah yang kita temukan itu jangan sampai jenazah baru. Seperti itu. Kalau sudah lima hari yang lalu bencananya, berarti mayat level pembusukannya adalah lima hari yang lalu. Jangan, kalau bisa, tidak sampai ada jenazah baru. Berarti itu korban pembuan. Seperti itu. Atau korban lain yang memang, atau korban baru dari bencana tersebut. Seperti itu. Jadi, memang harus di, apa namanya, kita harus waspada seperti itu. Kemarin pengalaman Semeru kemarin itu, kita menemukan tulang belulang di jurang. Padahal, kejadian bencana Semerunya itu baru satu minggu. Tapi kok ada tulang belulang, gitu ya. Ternyata ada pemotor, sebelum erupsi itu, dia kecelakaan masuk jurang, ya kan. Ada motornya di situ, terus dia masuk, meninggal, tidak ada yang tahu. Terus kemudian menjadi tulang belulang. Nah, seperti itu. Kita kan jadi bisa membedakan ya. Oh, ini korban. Oh, ini jenazah sebelumnya sudah, sebelum bencana sudah jadi jenazah. Atau kalau tidak, ini jenazah baru. Seperti itu. Baik. Kemudian, kita masuk ke slide 6, ya. Yang pink-hijau, gitu. Jadi, di dunia medis, itu mati, itu adalah definisinya. Itu henti nafas dan henti jantung. Nafasnya berhenti, jantungnya berhenti, kita katakan sebagai meninggal atau mati. Cuman, urusannya nanti ada dua. Ya, kalau di medis, ada istilahnya somatic death sama cellular death. Atau, kalau enggak, mati gejalanya saja. Atau, mati hingga di level cell. Seperti itu. Mati gejala saja gimana? Mati gejala saja itu, dia enggak nafas, terus jantungnya itu kayak enggak berdetak, gitu loh. Seperti itu. Sementara, kalau yang tingkat cell, itu udah, udah tingkat lanjutan. Jadi, dari dia henti nafas, dari dia henti jantung, terus nanti kemudian sel-selnya ikut mati. Seperti itu. Kalau, kita pernah mendengar istilah mati suri, ya, itu di level somatic death. Jadi, dia masih berhenti nafas dan berhenti jantung. belum sampai level cell. Makanya, kemudian, orang tersebut masih bisa bangun lagi. Masih bisa bercerita apa yang dialami, seperti itu. Makanya kan, orang yang mati suri kan tidak ada yang sudah membusuk, kemudian bangun lagi kan, enggak ada. Yang tulang belulang, bangun lagi kan, apalagi ya, itu enggak ada. Seperti itu. karena memang, apa, posisi mati suri, itu ada di somatic death. Seperti itu. Baik, next lagi, ya, jadi, yang kita bisa lihat untuk kebencanaan ini, yaitu mencari suatu tanda pasti kematian. Ini kita masuk slide ke-7 ya. Jadi, tanda pasti kematian itu yang pertama, suhu. Ya, suhu kalau jenazah itu pasti turun ya, pasti dingin, seperti itu. Kemudian, lebam mayat. Ya, lebam mayat nanti keluar. Jadi, kalau misalkan kita memeriksa jenazah yang terlentang begitu, biasanya area belakang-belakangnya kan agak ungu-ungu, seperti itu, oke. Nah, itu namanya lebam mayat. Itu bukan, bukan dari trauma, bukan hasil dipukul, itu enggak. Tapi memang karena orangnya sudah meninggal, terus kemudian darahnya berhenti, begitu, dia akan mengendap. mengendap, mengikuti gravitasi. Jadi, kalau orangnya tengkurep, nanti lebam mayatnya di area depan. Sementara, kalau orangnya terlentang, lebam mayatnya di area belakang. Kadang lebam mayatnya, ada yang ditekan hilang, kadang ada yang ditekan tidak hilang. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, tandanya lagi adalah kaku mayat. Jadi, kaku mayat ini gimana? Jenazahnya kaku sekali. Kalau kita terbiasa menangani jenazah, apalagi yang lebih dari 6 jam, itu kan kakunya seperti kayu, seperti itu. Kalau sudah kaku seperti kayu, bagaimana? Ya, nanti, apa, di jam ke-18. Jadi, itu ada 6 sampai 18 jam. Jadi, nanti di jam ke-18, itu kekakuannya mulai menurun, mulai menghilang. Karena dimulainya proses pembusukan. pembusukan. Seperti itu. Jadi, apa namanya, kita harus tahu seperti itu. Kadang-kadang, kalau jenazahnya sungkan, kita paksa, bisa kita tunggu. Seperti itu. Jadi, bisa sih. Waktu kaku mayat diluruskan, bisa dipaksa. Tidak akan patah. Tapi, kalau misalkan kasihan, terus misalkan ada waktu dan penguburannya masih beberapa jam lagi, monggo ditunggu untuk kembali diluruskan. Seperti itu. Karena nanti, dengan dimulainya proses pembusukan, maka sendi-sendi yang awalnya kaku seperti kayu, nanti akan lemes kembali. Tapi, jangan sampai kebablas. Kebablas nanti, busuknya hijau semua nanti jenazahnya. Seperti itu. Baik. Kemudian, setelah kaku mayat, jenazah bisa mengalami yang pertama adalah pembusukan. berikutnya bisa menjadi mumifikasi atau adiposera. Ada adiposera, ada mumifikasi. Jadi, mumi tidak hanya di zaman Fir'aun, tapi ketika kita menemukan jenazah, jenazah tersebut ada di daerah berangin, daerahnya kering. Ya, kering, berangin, terus kemudian terkena angin terus-menerus seperti itu, lama-lama jenazah juga bisa mengering. Jadi, dia tidak membusuk, tapi mengering. Jadi, seperti mumi. Seperti mumi yang di film-film seperti itu. Jadi, coklat. Kalau untuk muminya Fir'aun ya, itu kan memang dibuat ya. Jadi, memang dibongkar, begitu, terus dibalsem, dipelepet pakai kain panjang putih seperti itu. Kalau ini mumifikasi natural dan memang bisa terjadi. pernah tercatat tahun 80-an itu di daerah Tangerang atau Depok, begitu. Jadi, rumahnya kebetulan gedek, waktu itu panas, jadi, biliknya itu rumahnya, temboknya bilik, terus panas, kebetulan waktu itu anginnya banyak, sehingga jenazahnya mengering. Seperti itu. Utuh. Utuh, tidak membusuk, tapi mengering dan terbentuk mumi. Seperti itu. Kalau tidak salah, tiga bulan, tiga bulan sudah terbentuk. Terus, yang terakhir adalah Adiposera. Adiposera ini, jenazah, ini kan punya lemak ya, punya lemak seperti itu. Kalau misalkan dia meninggal, terus dalam kondisi terperangkap air, seperti itu, atau dia dikubur di tanah yang cukup basah dan tanahnya itu kalau istilah ilmiahnya, pH-nya itu alkali. Jadi pH-nya itu tinggi, seperti itu. Dia nanti akan membentuk sabun. Akan badan jenazah ini akan terbentuk menjadi seperti sabun, seperti itu. Cuman ya tidak wangi. Baunya ya, cukup luar biasa. Baik, kita masuk ke slide 8, langsung ke slide 9 ya, itu adalah contoh dari lebam mayat seperti pada gambar. Jadi warnanya seperti itu. Dan kalau di bawah 8 jam, dia akan hilang dengan penekanan. Tapi kalau di atas 8 jam, itu tidak akan hilang. Tapi jangan bingung ya, nanti kadang-kadang kita bingung, ini memar atau lebam ya. Tapi kalau misalkan bingung, misalkan takut ini merupakan korban hasil tindak kekerasan, hubungi aja polisi. Gitu ya. Nanti polisi akan membawa ke tempat yang ada Pak dokter dan Bu dokternya, nanti dokter-dokter ini yang akan memberitahu bahwa apakah ini merupakan hasil trauma atau hanya lebam mayat saja. Seperti itu. Kita next slide nomor 10 ya. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi kalau kita menemukan jenazah, kita langsung cek lebam mayatnya untuk mencari tahu timelinenya, mencari tahu waktunya seperti itu. Jadi nanti di punggungnya itu seperti yang pada gambar, itu kan terbentuk area warna putih ya. Jadi kalau areanya itu tertekan gitu, jadi darahnya nggak sampai situ. Jadi darahnya hanya sampai di area yang longgar. Begitu. Jadi akan terbentuk lupa mayat. Kemudian slide 11 kita ke kaku mayat langsung nah itu di foto Alhamdulillah bukan orang sini jadi kita dapat dari buku itu slide ke-12 ya. Jadi jenazahnya betul-betul kaku. Jadi seperti kayu ya. Jadi kita kalau luruskan itu cukup berat seperti itu. Kalau mau ditunggu monggo tapi kalau penguburannya terburu dan kemudian harus segera dikuburkan seperti itu agak dipaksa aja nggak apa-apa. Jadi untuk meluruskan agar kafannya lurus dan tidak terjadi fitnah bagi jenazah. Begitu. Memang ini suatu kondisi fisiologis ya. Jadi suatu kondisi yang wajar. Jadi bukan ini dulu azabnya kenapa gitu. Nggak. Jadi memang fisiologisnya begitu. Untuk slide ke-13 ya. Jadi slide ke-13 itu ini jenazah dengan luka bakar. Seperti itu. Luka bakar ini luka bakarnya cukup luas ya. Di seluruh tubuh. Terus kemudian sama nomor 14 adalah sebagai contoh juga sama luka bakar. Cuman slide ke-14 sama slide ke-13 itu tolong dilihat bedanya itu di pecahan kulitnya. Pecahan kulitnya itu yang nomor 13 itu warnanya kuning. Sementara yang di-14 itu warnanya merah. Warna merah itu mengkondisikan bahwa yang bersangkutan itu terbakar pada waktu masih hidup. Sementara yang atas yang nomor 13 yang pecahannya kuning itu terbakar pada waktu sudah meninggal. Tapi apakah terbakar pada waktu sudah meninggal itu apa pasti punya hasil kejahatan ya? Belum tentu. Belum tentu juga ya. Kadang-kadang dalam suatu peristiwa kebakaran area yang terbakar seperti itu kan ada gasnya. Ada gas karbon monoksida. Gas itu itu langsung dalam beberapa menit itu langsung bisa mematikan. Jadi sebelum korban bertemu api beliaunya sudah meninggal duluan. Terus kemudian proses kebakarannya melebar menjalar jadi satu rumah terbakar begitu sehingga nanti yang ditemukan tanda bakarannya adalah tanda bakaran dia sudah apa sudah jadi jenazah kemudian terbakar. Seperti itu bisa. Jadi banyak di sini yang dunia forensik itu sangat menarik sekali bagi saya karena kita bisa tahu kita bisa cerita bahkan hanya dari memeriksa seorang jenazah saja. Seperti itu. Tidak perlu punya indra ke-6 tidak perlu jenazahnya cerita gimana itu tidak. Tapi dari pemeriksaan fisik saja itu Alhamdulillah kita bisa mencari. Kemudian slide ke-15 itu merupakan pembusukan jadi kalau manusia itu kalau kulitnya utuh ya kalau tidak robek itu seperti balon dan nanti kalau misalkan membusuk berarti area dalam tubuh jenazahnya itu akan menggembung ya jadi kalau kartun itu bymax gitu jadi seperti gembung gitu seperti itu jadi orang yang kurus pun jadi kelihatan kayak gemuk ketika badannya sudah mengalami pembusukan dan beratnya pun juga luar biasa jadi harap hati-hati jenazah yang membusuk ini itu bisa juga menyemprot mulut sama hidungnya jadi harap berhati-hati di area situ ya kemudian kalau perutnya menggembung apalagi kalau tertekan pun ini akan naik semua seperti itu jadi waspadanya di situ begitu kalau untuk pembusukan sama bisa menghijau bisa awalnya kuning terus menghijau awalnya kaku mayat terus lemes berlama-lama menghijau seperti itu kemudian slide ke 17 itu ada setnya ya ini di atas 10 hari sampai 11 hari seperti itu itu ada apa namanya ada belatung ya belatung seperti itu kita kalau di Jawa ngomongnya set ada belatung seperti ada belatungnya nah nanti kalau misalkan pada saat di TKP menemukan jenazah berbelatung enggak usah dibersihkan enggak apa-apa nanti dibersihkan di kamar jenazah karena belatung ini penting panjangnya itu penting untuk menentukan berapa perkiraan dia meninggal seperti itu ini informasi penting jadi kalau belatungnya dibersihkan dulu habis sampai kamar jenazah bersih kita enggak bisa cukup kesulitan nanti seperti itu jadi di belatung pun kita bisa mendapatkan informasi lebih di situ ya jadi kalau misalkan kita menemukan jenazah kadang-kadang kan kalau pengalaman kita ya itu mungkin jenazahnya belum hijau semua jadi yang hijau baru area kepala terus kemudian perutnya itu gembung ya itu baru satu sampai dua hari seperti itu nanti kalau kepala hijau perutnya hijau tangan sama kaki belum apa belum hijau itu antara dua sampai tiga hari dan nanti kalau seluruh tubuh hijau semua berarti itu tiga sampai lima hari jadi memang kan kalau untuk penanganan kebencanaan itu kan tidak bisa satu hari selesai pasti ada berhari-hari ada pencarian jenazah yang belum ditemukan seperti itu nah itu cukup apa istilahnya ya saya harap teman-teman cukup bersiap dengan kondisi jenazah yang terjadi yang setelah melewati beberapa hari tersebut karena hampir tidak mungkin kondisinya utuh atau baik seperti itu kemudian ini saya beri contoh mumifikasi ya jadi memang mumifikasi itu butuh yang kering di slide 20 ya kalau nggak salah itu ada gambar tangan ya yang mengering itu adalah dimulainya fase mumifikasi jadi memang di meskipun ini bukan mesir ya tapi bisa jadi seperti itu ya pokoknya kering panas berangin seperti itu insyaallah bisa menjadi mumi suatu jenazah kayak gitu yang bawah juga sama itu mumifikasi di seluruh tubuh seperti itu jadi memang kuning cuman bedanya seperti film-film kan nggak ada pelepetannya ya yang digambar itu nggak ada pelepetannya warna putih gitu ya kemudian yang terakhir adalah disini adiposera ya jadi perubahan slide nomor 23 jadi ada jenazah warna badannya putih semua ya itu karena itu karena memang jenazah tersebut gemuk terus kemudian dia terendam air posisinya terendam kayaknya kalau nggak salah ini korban tenggelam di danau seperti itu dan air danau itu alkali atau pH-nya tinggi sehingga menyebabkan lemak-lemak di tubuhnya itu berubah menjadi sabun seperti itu kalau dipegang licin licin sekali luar biasa dan apa gampang merucut begitu jadi teman-teman harus hati-hati dengan keadaan seperti ini ini sering sering ada di Indonesia ya biasanya kami kalau melakukan penggalian makam untuk apa mengungkap kasus kriminal begitu kalau tanah makamnya itu basah basah kita nggak ngecek pH-nya ya cuman basah aja itu memang terbentuk sabun di di tangan dan kakinya di badannya seperti itu dan memang apa cenderung utuh akhirnya jadi tidak tidak terlalu rusak tidak seperti serusak pembusukannya seperti itu untuk next jadi kesimpulannya disini penanganan kebencanaan merupakan bagian dari kerelawanan yang sangat mulia sekali tidak banyak orang yang sanggup tapi salut untuk kita semua seperti itu dan yang utama adalah universal precaution untuk keselamatan kita jangan sampai kita pulang kita membawa penyakit dan perlu diperhatikan waktu dan jenazah yang ditemukan kalau misalkan waktu bencananya tanggal berapa itu harusnya kita sudah punya reng-rengan bahwa mayat yang akan kita temukan itu pembusukannya segini seperti itu jadi kalau ketemu mayat baru kita harus aware bahwa jangan-jangan ini bukan korban bencana tapi kasus kasus kepolisian seperti itu noten sekian terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau jenazah kaku kemudian kemudian dihangatkan dengan air insyaallah tidak bisa ya seperti itu jadi memang lebih baik kalau daripada menyakiti jenazahnya lebih baik digunting aja bajunya seperti itu jadi lebih enak terus kemudian daripada menggunakan air panas mending ditunggu aja saran saya karena nanti akan menambah trauma tambahan ya di tubuh jenazah seperti itu seterah 18 jam tapi kalau keburu enggak apa-apa diluruskan langsung enggak apa-apa permisi sama jenazahnya kemudian ya kan karena apa ya kita memaksa itu kan juga pasti nyeri kan yang bersangkutan pasti merasa nyeri seperti itu jadi kita permisi dulu agar di kafaninya enak begitu mungkin ada yang lain pelemasnya enggak ada enggak ada ya insya Allah insya Allah ya ada obat-obat pelemas otot gitu kan tapi itu penggunanya untuk medis ya jadi dan itu harganya lumayan jadi eman-eman kalau dipakai apalagi belionya kan hanya tinggal penguburan gitu kalau secara teori memang lebah mayat itu munculnya 20 menit setelah orang tersebut meninggal nah saya takutnya kemungkinan sebetulnya yang bersangkutan masih hidup gitu pak oke jadi kalau belum muncul lebah mayat standarnya adalah kita beri bantuan nafas jantung seperti itu sampai muncul lebah mayat gitu jangan-jangan ini iya yang bersangkutan masih hidup seperti itu enggak apa-apa nanti jadi pelajaran untuk kedepannya kalau misalkan lebah mayatnya belum muncul berarti ini apa dilakukan RGP 20 menit saja jadi memang seperti itu ya baik terima kasih monggo silahkan banyak imun ini yang berlawan juga memang berlawan itu yang baru tahu ini kalau ternyata hati-hati kalau kita tanya apa kalau harus semua mayat berbahaya semua siap ini ada sebagian yang memang relawan ambulan ke Indonesia kebanyakan juga jadi jadi memang kalau untuk penyakit itu memang kalau penyakitnya tidak menular itu memang enak ya kita lega ya jadi tidak menular tapi tidak ada masalahnya untuk kita tetap berhati-hati karena bisa jadi mungkin seseorang yang meninggal karena stroke meninggal karena jantung seperti itu punya infeksi yang kadang mungkin belum mematikan seperti tapi cukup menular jadi maka saran kami memang lebih baik menggunakan handscun kemudian menggunakan masker minimal seperti itu kalau untuk apalagi sekarang kan ada hepatitis baru jadi hepatitis yang tidak ada tanpa belum diketahui penyebabnya ya seperti itu jadi kita cukup lumayan ya pandemi hampir gini lah kok terus ada lagi ya akhirnya kita belajar lagi seperti itu kita dipaksa terus untuk belajar ini di teman-teman dokter ini juga geleng-geleng ini apa lagi gitu kan jadi sudah sudah ada yang kemarin sudah ada lagi yang membuat membuat kita berpikir ekstra seperti itu tapi setidaknya kita yang bersinggungan ini tidak ada ruginya untuk menambah kehatian hati-hatian jadi kalau kita sehat kalau kita tetap semangatkan nanti kita bisa menolong lebih banyak orang seperti itu jadi memang hidup dan mati itu kan memang takdir ya tapi kalau misalkan pada saat hidup hidup kita itu tidak sakit-sakitan hidup kita itu berkualitas gitu kita bisa membantu lebih banyak orang seperti itu baik kalau untuk apa infeksinya kalau dari mayatnya saya rasa tidak ya karena almarhum kan sudah menjadi tulang belulang ada utuhnya seperti itu ya biasanya kalau pembusukan itu sudah tidak terlalu menular bisa menular tapi tidak terlalu seperti itu justru yang berbahaya itu adalah kakinya luka kemudian mendapat kuman dari tanahnya bukan dari mayatnya seperti itu makanya penggunaan sepatu boot minimal AP boots itu itu cukup membantu ya memang kadang kalau kita apa di makam itu merucut-merucut ya karena menggunakan sepatu kurang nyaman memang tapi ya itu yang ini mencegah luka di kakinya itu terutama jadi mencegah patogennya supaya tidak masuk terutama bukan dari jenasahnya justru kalau jenasah yang sudah lama karena penggunaan itu biasanya dari tanah mungkin ya setelah jika abang ini memungkinkan 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 karena karena kenapa enggak karena mulut itu itu kan ada tulang ya disini kan ada tulang rahang begitu kalau ini mengalami kaku mayat ini kakunya luar biasa kadang kalau kita paksa rahangnya nggak buka giginya patah jadi memang karena disini posisinya engsel semua jadi agak susah oke kalau dubur karena disitu enggak ada tulang jadi seperti itu takutnya mungkin setelah nekan-nekan gitu itu ada yang nganu jadi itu kan gitu kalau standarnya di di empat kamar mayat yang saya pegang itu pakai pembas memang agar tidak ada yang keluar lagi seperti itu belum pernah ya belum pernah ya alhamdulillah ya kita kan takutnya mengecewakan pasien gitu ya jadi ada inilah ada standar khusus yang kita tambahkan begitu nanti kasihan juga kalau kafannya kotor seperti itu eh mau nggak ada mayat normal ketika sudah ada kapan dan kemudian di jadi apakah setelah mengisi itu ada hitungan jangka waktu berapa lama sampai banyak itu hancur untuk habis bis atau jadi tulang belulang apakah sampai jadi tulang belulang apakah ada waktunya dari sampai habis atau juga ada ada perhitungan waktu eh kalau nggak salah ya kalau nggak salah di luar negeri itu eh berkisar antara eh kalau untuk dari daging ya dari daging sampai menjadi habis habis itu sekitar satu tahunan jadi tulang tulang begitu nanti kalau tulang tulang menjadi tanah itu lebih lama lagi kalau untuk penelitian di Indonesia terus terang belum ada karena secara etik tidak memenuhi itu karena kenapa kan tidak mungkin tau kita meneliti orang udah meninggal terus nanti kita tunggu sampai berapa lama jenazahnya habis jadi tulang kan dari kondisi tanahnya misal kayak di Arab itu kan panas dan pasir dan banyak kali di misalkan tanah merah apakah itu juga pengaruhi sangat-sangat mempengaruhi seperti itu makanya saya ini bilang luar negeri karena penelitiannya hanya di sana karena di sana kan maaf negara non muslim ya jadi kadang-kadang eh seseorang itu saya rela jadi bahan penelitian seperti itu tanda tangan tanda tangan selesai setelah itu yang bersangkutan meninggal langsung dibuat penelitian it's okay gitu loh tapi kalau di sini setuju seperti itu banyak nanti ya tentu dari ahli waris akan jadi masalah seperti itu jadi makanya kalau untuk Indonesia ini kan unik ya tanahnya di beberapa tempat itu basah cenderung basah hitam seperti itu beberapa tempat lagi seperti Jawa Tengah kering ya kering seperti merah seperti itu pasti mengalami perbedaan dan eh ahli forensik Indonesia belum bisa menjawab itu seperti itu jadi perbedaannya di level mana itu belum bisa jawab karena eh ya itu tadi penelitiannya kita tertabrak etika gitu wonggo sekedap kita kan rela itu sering sekali kita mengantar ke orang yang berakibat meninggal di perjalanan nah terkadang dari keluarga itu minta untuk kita mengecek apa ini sudah meninggal apa belum nah ini gimana cara urutan untuk mengecek memastikan dia sudah meninggal apa nanti kalau sudah meninggal balik kanan gitu pak atau gimana kan kita tetap harus sampai ke rumah atau kita mau diantar tiba-tiba di rumah kata keluarga itu udah udah gak jadi gitu kan disuruh ramai ini turun ngecek ini ngecek ini kita dianggap ya kan karena itu kalah bulan dianggap segalanya gitu siap-siap jadi kan kita bisa mengerti ilmu gimana sih cara mengetahui untuk bisa dia memastikan oke kalau untuk memastikan tanda pasti kematian yang paling dekat itu kan lebah mayat ya jadi 20 menit biasanya dia udah muncul jadi kalau udah muncul lebah mayatnya ya itu insyaallah jenazah sudah jadi jenazah begitu seperti itu nadi nadi kadang kita gak kerasa tapi nadinya masih ada jadi kadang di mesin gitu keluar nadinya tapi kita pegang gini gak kerasa seperti itu badan udah dingin nadi kok gak kerasa ya tapi ternyata di mesin keluar keluar nadinya jadi kita gak bisa ngomong kalau nadi jadi kita lebih sering menggunakan itu tadi lebah mayat jadi lebah mayat muncul itu sudah ini pastikan meninggal cuman cukup resiko bagi sopir ambulan yang menentukan sudah meninggal atau belum seperti itu kenapa? karena satu penentuan sebab apa penentuan sudah meninggal atau belum itu lebih baik ke dokter karena dokter itu yang berhak kemudian begini nanti takutnya jadi masalah itu ketika kan kaku mayat lengkap itu kan enam jam ya jadi perjalanan antara nol sampai enam jam itu otot itu masih punya energi jadi apa ininya itu masih lemes seperti itu bukan hanya masih lemes tapi ototnya masih ada kalau bahasa kedokterannya ATP jadi di adenosine triphosphate jadi itu sebuah energi gitu jadi energi ini apa kalau misalkan kena listrik ya kalau kena listrik gitu listrik bukan listrik dinamis ya kadang listrik statis ya berangkar gitu kan kegesek-gesek itu kan menimbulkan arus listrik kalau misalkan kita belajar fisika di sekolah itu kan penggaris yang digesek-gesekkan di rambut itu kan bisa menarik rambut ya nah itu juga kadang-kadang merangsang jenazah untuk bergerak jadi gerak gini tangannya emboten emboten atau kalau tidak contoh paling ekstrim yang pernah saya tahu itu jenazah duduk begitu tapi kak apakah ini magic atau terkait azab itu insya Allah enggak ya jadi memang memang itu ada penjelasan ilmiahnya jadi memang ototnya masih punya energi nah kadang-kadang kalau bapak menyatakan oh ini sudah meninggal tapi kejadian itu terjadi tiba-tiba lengannya gerak kayak gitu lu masih hidup ini kok anu meninggal jadi kan nanti apa kok dibilang meninggal jadi implikasi hukumnya agak lumayan seperti itu jadi jadi mending ke kapus kesemas ke anu wajar aman ya langsung amannya oke silahkan apakah proses proses pedagogikasi itu dilakukan seperti ketika jenazah sudah dimakamkan jenazah di dalam tanah ini juga melalui proses melalui sebuah itu kaki jenazah tebang terus apa pembusukan ya sama sama juga mengalami pembusukan jadi tapi kalau untuk di dalam tanah itu biasanya pembusukannya akan mengalami perlambatan seperti itu jadi misalkan ini pengalaman saya yang bersangkutan yang bersangkutan itu sudah meninggal dua minggu jadi sekitar 14 hari tapi setelah kita buka itu seperti baru meninggal dua hari seperti itu itu karena tanah itu menyebabkan perlambatan pembusukan jadi yang pertama itu udara udara itu urutannya seperti tadi pembusukannya menghijau dan lain-lain itu hari-harinya sesuai tapi kalau jenazah tersebut terendam air ya jenazah akan mengalami setengah kali jadi pembusukannya melambat dua kali lipat kemudian kalau di dalam tanah jadi dia terkubur di tanah di pasir atau apa itu pembusukannya akan melambat menjadi delapan kali lipat jadi sebetulnya apa ya memperlambat pembusukan tapi tetap akan mengalami dengan urutan sama cuman perlambatannya itu delapan kali lipat lebih lama seperti seperti itu kalau sudah urutan yang bilang gimana kita bisa tahu sudah menindak atau masih bisa ditolong terus misal air juga masuk paru-paru apakah kita masih bisa melakukan CPR oke kalau air masuk paru-paru insya Allah masih bisa masih bisa seperti itu kemudian kalau untuk sudah meninggal atau belum biasanya lebah mayatnya itu kalau tenggelam itu muncul di area wajah karena seseorang yang tenggelam itu cenderung menghadap bawah menghadap bawah begitu terus habis itu perutnya perutnya itu kan nekuk gini ya perutnya nekuk gini kepala di bawah terus kaki di bawah jadi rata-rata wajahnya itu udah biru kakinya udah biru juga karena kan gini gravitasinya kan bentuk A gini ya jadi lebah mayatnya disini sama disini amit pakai tangan kiri jadi disini sama disini jadi kalau udah lebah mayat muncul disitu dipencet aja jadi nanti dipencet aja kalau misalkan sudah muncul lebah mayat ya berarti sudah tidak bisa ditolong seperti itu tapi kalau belum muncul bantu aja seperti itu kalau itu air laut dengan air tawar itu ada diri khususnya atau sama Insya Allah sama yang membedakan nanti hasil lebnya jadi kalau di apa di kamar mayat itu pemeriksaan forensik lanjut tapi kalau untuk bentuk yang di lapangan Insya Allah sama tenggelam di laut maupun di air tawar jadi tapi kalau misalkan kelihatan belum membusuk masih utuh tolong aja gak apa-apa sudah gak usah dipikirkan siapa tahu muzizat ya yang memperhidupkan bukan kita ya jadi kita tolong aja seperti itu gak apa-apa ya silahkan ya silahkan terima kasih bagus sekali pertanyaannya jadi memang untuk resiko penularannya itu bisa apapun jadi penyakit yang menjangkiti tubuh manusia apapun itu bisa menulari jadi semacam HIV hepatitis yang paling menakutkan bagi kita itu di medis itu justru hepatitis daripada HIV kenapa HIV dengan pengobatan ARV seperti itu itu seperti orang normal jadi dia tetap sehat bahkan tetap bisa bisa punya anak bisa punya keturunan yang bersih dari HIV seperti itu bisa tapi kalau udah hepatitis ini yang agak sulit hepatitis B aja itu dalam 10 sampai 20 tahun begitu itu nanti akan bisa menyebabkan kerusakan hati kalau pernah dengar cirosis ya jadi hatinya mengecil seperti itu itu yang cukup membahayakan dan obatnya cenderung kurang apa istilahnya penelitian terbaru pun masih belum baik seperti itu itu yang ini jadi kemudian kalau untuk cara membersihkannya ya hanya tinggal ini aja cuci tangan yang baik sesuai universal precaution ya jadi dicuci tangan seperti itu tapi tidak kita sarankan ya jadi lebih baik menutup sekalian begitu atau setelah mungkin jebol atau apa relawan mungkin bisa memeriksakan diri ke laboratorium terdekat atau kalau tidak apa teman-teman bisa dibentengi dengan vaksin jadi ada vaksin hepatitis itu serial kalau tidak salah tiga tahun sekali jadi harus booster seperti itu jadi nanti kami sendiri sebelum pendidikan itu disuntik terus kemudian lulus dokter mau kerja sudah vaksin belum dicek lagi suntik lagi seperti itu terus kemudian apa mau sekolah spesialis juga suntik lagi jadi jadi bolak-balik tapi memang karena kita berkutat dengan sesuatu yang memang infeksius jadi untuk melindungi diri kita itu seperti itu memang jadi belum ada yang istilahnya yang lebih mandi lagi dari itu seperti itu sama berdoa berdoa yang banyak agar kita tetap diberi keselamatan dan kesehatan ngoten itu yang utama tapi tetap jangan berhenti beritiyar oke silahkan jenazah yang bawahnya sehat tanpa ketika dia sudah mengalami pengusukan apakah dia bisa menyebabkan penyakit baru penyakit nafakan itu ya masih bisa tapi cuman prosentasenya mengecil jadi kalau kita di medis kan semua tentang penelitian ya jadi ada prosentase itu saya gak apal prosentasenya cuman semakin hari karena dengan peningkatan pembusukan jadi kan disitu bakterinya kan perang sendiri antara bakteri pembusukan sama bakteri penyakit yang lama gelut disitu sehingga apa namanya prosentase untuk menurunkan penyakit dari si jenazah ini makin menurun makin hari karena apa bakteri yang aslinya membuat jenazah tersebut meninggal menjadi berperang dengan bakteri pembusukan seperti itu tapi tetap ada resiko untuk tertulat itu tetap ada mungkin ada lagi yang ditanya hangat sekali ya diskusi sore ini ya cukup lumayan gini gini jadi tadi untuk vaksin vaksin untuk khusus hepatitis itu harus di lab di rumah sakit atau di rumah biasanya di ini rata-rata teman-teman ada di rumah vaksin rumah vaksin ada di RS bisa biasanya jadi kadang ada polivaksinasinya kadang di poli penyakit dalam dimanapun biasanya dokter penyakit dalam menyediakan vaksin seperti itu kalau itu melihat hepatitis ini kena kena atau tidak itu langsung di lab hepatitis kena atau tidak ya di lab tapi di labnya tidak langsung kecoblos terus besoknya lab itu biasanya enggak jadi berapa bulan kemudian jadi makanya ada namanya general check up ya jadi disarankan minimal setahun sekali jadi lumayan pak jadi untuk apa kolesterol kolesterol linu-linu itu lumayan di setahun sekali kan enak kayak gitu ya pengecekan fungsi liber karena apa kita sendiri kan ini ya cukup beresiko ya relawan dan lain sebagainya dokter medis paramedis sekuriti yang kerja di rumah sakit juga kadang-kadang urusannya juga sama darah-darah begitu ya jadi kita cukup bekerja di lingkungan yang rawan ya kalau untuk faktor bau itu sendiri itu kan bukan hanya dari pembusukan tapi juga penyakit juga bisa jadi seseorang memang pada saat sakit itu sudah mengeluarkan bau yang luar biasa seperti itu akhirnya menimbulkan pada saat dibuka kembali apalagi sekian lama perjalanan Jakarta-Surabaya begitu darat ya ini ya perjalanannya darat ya jadi enggak jadi memang ada resiko untuk bau seperti itu apalagi panas ya jadi ambulan kan bagian belakang tentu tidak ada AC jenazah posisi di peti ya peti kan otomatis panas jadi panas terus kemudian suhu kita yang tropis itu meningkatkan kecepatan pembusukan jadi seperti itu panas kita kan panas tapi lembab ya beda dengan Saudi dengan ini kan begitu kering ya kita panas tapi lembab nah ini juga cepat mengalami pembusukan seperti itu yuk tujuh tujuh taruh tujuh tujuh tapi ternyata bakunya masuk tujuh juta tapi itu sudah ditaruh di tempat yang dia semenanginya tapi jangan tahu apakah kita tetap lapor polisi atau kita kerjakan untuk menjaga makhluk keluarga ini nggak apa-apa ini sudah keluar memang kita tinggal dan menjaga dua hari yang lagi menurut dokter gimana tapi biar keluarga ya tetangga sebentar saya bingung jenazah hidup sendiri diberi makan oh pada waktu masih jadi memang seperti itu jadi agak luar biasa ya kalau hidup sendiri dan wah ini ini baru kalau untuk seperti itu kondisi-kondisi seperti itu jadi kalau dari kita itu kematian tanpa saksi istilahnya seperti itu memang kalau kematian tanpa saksi itu rata-rata dibawa ke dokter dulu ditentukan sudah meninggal atau belum divisum ada luka atau tidak setelah itu diberi surat kematian seperti itu kemudian kalau misalkan keluarga merasa aman keluarga merasa ini sudah pasrah terus habis itu juga TKP nya clear ya jadi memang tidak ada tanda-tanda kekerasan tidak ada yang berantakan tidak ada perampokan dan lain sebagainya ya it's okay monggo langsung dilakukan pemakaman cuman nanti agak kesulitannya di surat kematian ya jadi surat kematian itu kadang-kadang cukup krusial ya jadi untuk waris untuk nikah untuk nikah lagi seperti itu itu yang cukup krusial seperti itu jadi kadang-kadang itu yang tidak bisa dapat tapi kalau keluarga sudah legowo semua masalah waris sudah beres sebelum yang bersangkutan meninggal dan lain sebagainya silahkan langsung berproses tidak apa-apa tidak ada masalah seperti itu jadi kita tidak mewajibkan ngoten terima kasih atas antusiasmenya semoga ilmunya yang ilmu yang kami yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semoga kita semua selalu sehat selalu bahagia dan memberi banyak manfaat bagi sesama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh untuk hadiahnya tadi tiga penanya pertama monggo silahkan tiga penanya pertama tadi tadi bapak orange ini bapak hijau dan yang pertama ini aja oke bapak monggo yang jenengan kan yang pertama ya yang pertama Sinten kedua yang pertama Sinten wow monggo gak apa-apa saya ingetnya bapak yang pertama monggo yang kedua bapak monggo langsung yang kedua bapak monggo monggo sehat terus pak monggo monggo yang telah yang telah memberikan ilmu yang terutama bagi tim penanganan jenazah atau ambulan ini merupakan ilmu baru sehingga bagaimana kita apa namanya betul-betul bisa menjaga kesehatan kita agar tidak tertular oleh jenazah yang kita tangani sehingga banyak orang yang kita kita tolong sekali lagi kami ucapkan terima kasih jajah kepada dokter TK Bagus dan juga kepada para teman-teman relawan yang antusias untuk apa namanya mengikuti materi beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita selalu memohon kepada Allah kesehatan selalu untuk kita semuanya terutama kepada dokter tanda relawan semuanya dari kami insya Allah nanti sesi berikutnya 19 ya sekitar pukul 19 sampai pukul 20 yaitu materi yang akan disampaikan oleh al-usat hafid al-mustafi lc dalam pembahasan memandang bencana dari sisi sudut pandang islam setelah kita nanti isomah terlebih dahulu jadi itu yang bisa kami informasikan dan kami akhiri subhanakallahumma bihamdika sudala ilaha ilanta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 Terima kasih.